Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hukum Suma Hirani Di sini saya akan review Sebuah jurnal yang berjudul Penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam Dalam membentuk karakter pribadi yang Islam Yang ditulis oleh Eli Hami Nah, pendidikan agama Islam Sebagai suatu proses ikhtiaria Mengandung ciri dan watak khusus Yaitu proses penganaman, pengembangan Dan pemantapan nilai-nilai keimanan Yang menjadi fundamental spiritual manusia Dimana sikap dan tingkah lakunya Termanifestasikan menurut kaedah-kaedah agamanya Nilai-nilai keimanan Seseorang adalah keseluruhan pribadi Yang menyatakan bahwa Diri dalam bentuk tingkah laku lahiria dan rahania Dan ia merupakan tenaga pendorong Dan penegak yang fundamental Bagi tingkah laku seseorang Pendidikan Islam juga melatih kepekaan Para peserta didik sedemikian rupa Sehingga sikap hidup dan berlaku Didominasi oleh perasaan Dalam nilai-nilai etis dan spiritual Islam Mereka dilatih Sehingga mencari pengetahuan Tidak sekadar untuk memuaskan Keinginan tahuan Intelektual atau hanya untuk Keuntungan dunia material belakang Tetapi Tetapi juga untuk mengembangkan diri Sebagai makhluk rasional Dan salih yang telah akan memberikan Kesejahteraan fisik Moral dan spiritual Bagi keluarga Masyarakat dan umat manusia Penerapan ini Pandangan ini Berasal dari Keimanan mendalam Kepada Allah SWT Berdasarkan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional Bertujuan untuk Mengembangkan potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang Indonesia Seutuhnya Yaitu manusia yang beriman Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Memiliki pengetahuan Dan ketampilan Berbudi Pekerti Berbudi pekerti yang luhur Sehat jasmani dan rohani Berkepribadian yang mantap Cerdas Kreatif Mandiri Dan memiliki rasa tanggung jawab Dalam upaya menanamkan perilaku Keberagamaan terhadap peserta didik Maka sangat diharapkan Kepada setiap lembaga pendidikan Untuk memberikan pengaruh Bagi pembentukan jiwa Keagamaan pada anak Namun Besar kecilnya Pengaruh yang dimaksud Sangat tergantung pada Berbagai faktor Yang dapat memotivasi Anak untuk memahami Nilai-nilai agama Sebab Pendidikan agama Pada hakikatnya Merupakan pendidikan nilai Oleh karena itu Pendidikan agama Lebih dititik beratkan Kepada bagaimana Membentuk Kebiasaan yang selaras Dengan Tuntunan agama Pengaruh Pembentukan jiwa Keagamaan Dan perilaku Keberagamaan Pada lembaga pendidikan Khususnya Pada lembaga pendidikan Formal Atau sekolah Banyak tergantung Dari Bagaimana Karakteristik pendidikan Agama Yang diberikan Di sekolah tersebut Hal tersebut Dikarenakan Sekolah Dalam perspektif Islam Berfungsi Sebagai media Realisasi pendidikan Berdasarkan Tujuan pemikiran Akhidah dan syariah Dalam upaya Penghambaan diri Terhadap Allah Dan Mentauhidkannya Sehingga Manusia terhindar Dari penyimpangan Fitrahnya Nah Kaitannya dengan itu Dalam upaya Pembentukan pribadi Muslim yang salih Maka pendidikan Melalui sistem Persekolahan Patut diberikan Penekanan Yang istimewa Dalam hal ini Disebabkan Pendidikan Sekolah Mempunyai Program yang Teratur Bertingkat Dan mengikuti Syarat yang jelas Dan ketat Hal ini Mendukung bagi Penyusunan Program pendidikan Islam yang Lebih Akomodatif Nah Guru Dalam menggunakan Strategi Pembelajaran Hendaknya Menyesuaikan Dengan kondisi Dan suasana Kelas Tentunya Serta Tentunya Guru Dituntut Perannya Lebih Banyak Menggunakan Strategi Pembelajaran Yang Variatif Setiap Strategi Pembelajaran Ada Kelebihannya Dan ada Kekurangannya Agar Tidak Terjadi Kegiatan Pembelajaran Yang Membosankan Bagi Peserta Diri Seorang Guru Perlu Menciptakan Strategi Pembelajaran Yang Baik Dan Selaras Dengan Kebutuhan Peserta Didik Tersebut Nah Penerapan Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Pembelajaran Agama Islam Dalam Pembentukan Kepribadian Nah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Yang Dilaksanakan Namun Dampak Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Harus Dilihat Dari Segi Kognitif Afektif Dan Psikomotrik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dikatakan Berhasil Manakala Peserta Didik Dapat Memahami Materi Yang Telah Diberikan Oleh Guru Dan Pendidikan Agama Islam Sekaligus Dapat Mengaktualisasikan Pemahamannya Tersebut Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Penerapan Yang pertama Yaitu Religius Strategi Pendidikan Agama Islam Yang Diterapkan Oleh Guru Pendidikan Agama Islam Berdampak Kepada Peserta Didik Nah Yang kedua Yaitu Disiplin Yang kedua Yaitu Disiplin Kedisiplinan Dalam Hal Menaati Aturan Sekolah Untuk Berpakaian Islami Pada jam Sekolah Patutnya Disyukuri Apalagi Umumnya Peserta Didik Perempuan Memakai Jilbab Pada Aktifitas Pada Aktifitas Pada Aktifitasnya Nah Yang ketiga Yaitu Menghargai Sesama Menghargai Sesama Nah Sampai Disini Hasil Dari Review Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh